Halo guys, di depan kita sekarang sudah ada burung kolibri sepahraja Oke, video kali ini kita akan oprek-oprek dunia perkicauan guys Mungkin kalau teman-teman scroll channel ini terus ke bawah itu semuanya tentang dunia air Dan di video kali ini kita akan bahas dunia kicau lagi Nah, hari ini kita akan melakukan perawatan harian untuk burung sepahraja Yang kita dapatkan dari hasil pikatan Burung sepahraja ini aku dapatkan mungkin sekitar satu minggu yang lalu Dan ini satu pasang ya guys Nah, burung ini setelah aku rawat selama satu minggu tersebut Mereka sudah sangat jinak dan tidak terlalu agresif lagi ya teman-teman Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah pembersihan kandang Kita cuci-cuci sedikit sehingga kotoran-kotoran yang menumpuk itu benar-benar hilang dari kandang tersebut Kenapa harus kita bersihkan? Karena kotoran-kotoran tersebut menjadi sumber-sumber penyakit bagi si burungnya Dan juga lambat laun si kandang kayu itu sendiri bakalan rusak kalau terkena kotoran burung itu Kita kuas-kuas sedikit sampai kotoran-kotoran itu benar-benar terangkat Sembari kita sirami dengan air Oh ya, jangan lupa sebelum dibersihkan semua yang melekat pada kandang itu dilepas terlebih dahulu Seperti triplek yang menjadi alas sangkar Kemudian jepuk wadah pakan, wadah minum, dan jepuk wadah mandi kita keluarkan terlebih dahulu Supaya untuk pembersihan ini dapat dilakukan dengan mudah ya guys Untuk burungnya sendiri tidak aku keluarkan Karena burungnya cukup jinak Jadi tidak begitu mengganggu si burung tersebut Setelah kandangnya bersih, kita lanjut membersihkan triplek alas kandangnya Entah apa itu namanya, kalau teman-teman tahu tolong komen di komentar Nah, kita bersihkan, kita siram-siram air terlebih dahulu Supaya kotorannya menjadi lunak Baru kita kuas-kuas sampai kotoran tersebut benar-benar bersih dari triplek itu Oh ya, mungkin teman-teman terheran-heran Kenapa kotoran burung kolibri ini Yang sebenarnya burung itu pemakan madu Pemakan sari bunga Kok bisa bergumpal-gumpal seperti itu Nanti di akhir video Aku spill pakan burung kolibri ini Jadi, mengapa kotorannya kok bisa bergumpal-gumpal seperti itu Setelah bersih triplek yang kita cuci tadi Kita pasang kembali di sangkar burung ini Nah, jadi ketika burung itu eek Ketika burung itu buang kotoran Tidak langsung mengenai lantai Masih tertahan oleh triplek tersebut Selanjutnya, kita siapkan cepuk wadah minum si burung Jangan lupa dicuci terlebih dahulu Supaya sisa-sisa nektar yang menempel pada wadah tersebut benar-benar bersih Tujuannya tetap sama Agar si burung tidak terkena penyakit Selanjutnya, kita cuci juga cepuk Untuk wadah mandi si burung Nah, setelah bersih Langsung kita kembalikan ke tempatnya di dalam sangkar Setelah itu, barulah kita isi air kembali Di sini aku hanya menggunakan air sumur biasa ya guys Jadi, tidak perlu air matang Ataupun air beneran tidak perlu Cukup air sumur biasa Dan yang terakhir adalah menyiapkan pakan burungnya Di sini jangan lupa kita cuci juga cepuk wadah pakannya Karena sisa pakan yang kemarin itu tentunya sudah basi Dan tidak bagus untuk kesehatan burung Kita cuci sampai bersih Jangan sampai sisa-sisa tersebut tertinggal di cepuknya Dan seperti yang sudah aku janjikan di awal Ini poin pentingnya Nah, pakan si burung itu sendiri Di sini aku menggunakan sedikit pur Nah, teman-teman mungkin tahu itu pur apa yang aku gunakan Aku tidak mungkin spill merek Karena kita tidak di endorse Setelah kita kasih pur Kemudian kita kasih nektar Di sini pun aku tidak menyebut merek nektar tersebut Karena lagi-lagi kita tidak di endorse pakan burung tersebut Nah, kita beri secukupnya Kalau untuk burung yang baru kita adopsi Kita beri agak sedikit banyak nektar Nanti dengan sendirinya pur tersebut akan larut Akan lunak ya di dalam nektar tersebut Aduk terus hingga nektar benar-benar tercampur dengan pur Nah, setelah tercampur Saatnya kita kasih ke si burung Oke Dan ini poin pentingnya saat penjenaan si burung Usahakan saat pemberian pakan Cepuk ada pakan Jangan langsung ditaruh di sangkar Usahakan kita pegang terlebih dahulu Hingga burung Benar-benar mau makan di cepuk yang kita pegang Jika pada pemberian yang pertama belum mau makan Pemberian besoknya kita coba lagi Pemberian besoknya coba lagi Jika masih belum mau Bisa kita lakukan dengan treatment lapar Kita puasakan burung setengah hari Baru kita kasih pakan seperti itu Nah, lambat laun burung akan Merasa terbiasa dengan kehadiran tangan kita Ketika ada pakan yang ada di cepuk yang kita pegang Dia akan jinak dengan sendirinya Jika sudah berintegrasi seperti itu Kita letakkan cepuk di sangkar Nanti burungnya akan lanjut makan Mungkin itu saja teman-teman Cara saya menjinakan burung yang baru dapat Dari pikatan atau burung ompiokan Yang baru kita beli dari pasar Setelah penjenaan Kita akan terus treatment Si burung separaja ini Agar mau buka paruh Nah, nanti Untuk hasil-hasil treatment kita Akan kita update Melalui konten-konten di channel ini Jadi Jangan lupa hidupkan notifikasinya Dan pantau terus channel ini See you next time Sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!